Bapak Ibu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, Alhamdulillah Jadi, sebelumnya Bapak Ibu sudah belajar kepemimpinan transformasional mungkin dengan Bu Ria Hari ini kita lanjut mata pelatihan dalam agenda 2 yaitu mata pelatihan di jaring kerja Jadi, Bapak Ibu ketahui bahwa isu terkini adalah bahwa kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri Jadi, kita harus bekerja sama Namun, untuk bekerja sama kita harus memahami bagaimana sebuah tim dalam hal ini jaring itu bekerja Jadi, kemampuan kita dalam membangun jaring itu potensial untuk menjadi sebuah tim yang baik dalam usaha mencapai tujuan organisasi Kemudian, saya sempat baca sebuah literatur ke depan bahwa strong leadership itu bisa ditingkatkan melalui relational work relational skill Jadi, tidak bekerja sendiri-sendiri lagi Mungkin, Bapak Ibu pada zaman tahun 90-an kita mengandalkan yang namanya tingkat pendidikan kemudian sertifikasi Sekarang, kita sudah berpikir bekerja secara relational Artinya, teamwork lagi-lagi ini menguatkan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya Oke, Bapak Ibu hari ini kita akan belajar tentang jaring kerja di mana deskripsi pelatihan saya adalah nantinya peserta akan mendapatkan kemampuan dalam mendayagunakan jaring kerja baik personal maupun organisasi di mana kemampuan mendayagunakan jaring ini akan meningkatkan kinerja di mana kinerja ini salah satu peningkatkan kinerja salah satu tujuan dari organisasi Mudah-mudahan nanti kita bisa berinteraktif berdiskusi, berbagi pengalaman sehingga kita sama-sama pintar Jadi, Bapak Ibu ketahui bahwa di higher learning itu tidak ada lagi yang mengajar dan mengajar kita sama-sama pintar Jadi, nanti saya belajar dari pengalaman Bapak Ibu Bapak Ibu belajar dari pengalaman saya Kemudian tentunya pembelajaran harus terukur nanti hasil belajarnya peserta tentunya mampu mendayagunakan Mendayagunakan jaring kerja ini maksudnya kita akan buat semacam kelompok atau diskusi atau nanti kita membahas sebuah kasus Ada pun indikator hasil belajarnya maksudnya mendayagunakan jaring kerja tersebut Oke, Bapak Ibu Ada pun terkait dengan empat indikator keberhasilan itu nanti Bapak Ibu akan dapat materi pokok ada empat sebagaimana ke depan tidak ada satu orang pun sebagaimana yang Bapak Ibu dilihat di slide tidak ada satu orang pun yang memiliki informasi pengetahuan yang bisa menjawab permasalahan yang makin kesini makin komplek Solusinya apa? Network Apa itu? Networking Itu kita akan bahas Jadi by definition Network adalah suatu relationship suatu hubungan diantara actor-actor actor ini bisa bersifat personal bisa bersifat kelompok bisa bersifat organisasi dimana hubungan ini bisa kuat bisa lemah kapan dia kuat apabila terjadi interaksi yang terus-menerus berulang sehingga diantara aktor itu bisa berbagi sumber daya sumber daya dalam hal finansial sumber daya dalam hal informasi sumber daya dalam hal mungkin pengetahuan tentang problem solving dan tentunya lawannya adalah jejaring yang lemah hubungan yang lemah jika tidak dimanfaatkan ada yang menarik bapak ibu berbeda dengan capital-capital yang lain network ini semakin digunakan dia semakin tumbuh semakin digunakan dia semakin terakumulasi beda dengan capital-capital lain mungkin misalnya contohnya financial capital ya modal keuangan itu semakin dipakai berkurang kalau modal sosial berbeda dia semakin dipakai semakin tumbuh sehingga investasi sosial capital itu kuncinya adalah hubungan interaksi berulang saling memahami saling percaya sehingga membangun yang namanya tujuan bersama yang dalam hal ini dioperasionalisasikan dalam tujuan organisasi bapak ibu sekalian ya jadi analisisnya ini adalah skematik dari sebuah network ya nanti bapak ibu akan lihat ini adalah node yang menyatakan actor-actor dimana garis-garis ini adalah menyatakan link atau relationship-shipnya dalam relationship ini ada aliran-aliran informasi ada aliran sumber daya kemudian bapak ibu perhatikan putus-putus dengan garis tebal ini menunjukkan kekuatan hubungannya ya jadi ini hanya adalah semacam network map dalam bagaimana bapak ibu melakukan mapping atau ilustrasi atau visualisasi sebuah hubungan nanti kita akan latihan dan ini adalah sebuah contoh ya contoh bentuk jejaring sosial dimana bapak ibu nanti silahkan buka di modul itu banyak contoh-contoh jejaring sosial ini saya hamil contoh saja yang sebelah kiri ya ini sifatnya terpusat ya ini cenderung apa namanya memusat ke orang-orang tertentu menurut pengalaman saya ini tidak kurang baik jadi ke depan memang diperlukan sebuah apa namanya network jejaring yang sifatnya tidak memusat ya ini saya bu ada sebuah contoh bapak ibu ini merupakan hasil riset saya tahun 2003 saya selesai 2005 waktu mengambil S2 di ITB ini saya telah memetakan sebuah network jejaring sosial dalam pengukuran kemiskinan jadi bapak ibu lihat disini ada beberapa aktor saya petakan kemudian hubungan-hubungan saya petakan kemudian apa namanya di penelitian saya itu saya ceritakan aliran-aliran informasinya jadi terlihat disini bahwa sebagai contoh bapak ibu coba kita lihat bersama antara petugas lapangan dengan instruktur itu punya relasi yang kuat sementara apa namanya rumah tangga dengan katakan dengan BPS pusat itu lemah hanya yang menarik bapak ibu karena saya saat itu kuliah di institut teknologi bandung teman-teman di teknologi bandung itu dalam membangun network tidak semata-mata human non-human juga diperhitungkan jadi antara relasi human dan human juga diperhitungkan tapi dalam hal ini kita fokus di human tentunya nanti mungkin bapak ibu punya kesempatan atau keluarganya silakan nanti mendalami bagaimana membangun sebuah jejaring sosial dimana juga ada jejaring non-human disitu bapak ibu kita lanjutkan jadi ada beberapa jenis jejaring kerja pertama communication network jadi bagaimana jejaring ini menjadi sebuah ajang komunikasi dan berbagi informasi kemudian tentunya berbagi pemecahan masalah berbagi informasi tentunya berbagi pengetahuan-pengetahuan berbagi pengalaman tentunya berbagi pemecahan masalah kemudian yang paling penting adalah dengan adanya network ini ada berbagi sumber daya artinya setiap orang yang berada dalam sebuah network itu bisa punya akses terhadap sumber daya jadi seperti katakan mungkin bapak ibu pernah arisan ya jadi arisan itu itu sebuah network sehingga bapak ibu bisa berbagi informasi berbagi cerita berbagi apa namanya pengalaman contoh misalnya ada salah satu anggota arisan wah saya pembantu saya pulang terus tiba-tiba ada anggota oh saya kebetulan punya anak yang punya famili yang belum bekerja artinya berbagi informasi berbagi sumber daya berbagi manfaat akhirnya menjadi apa namanya kemanfaatan untuk masing-masing anggota ya jadi tadi konsep jejaring kemudian tentunya ada berjejaring jadi jejaring itu seperti proses membentuk sebuah jejaring jadi proses aktif jadi proses aktif ini harus dilakukan berulang-ulang kontinu sehingga ini yang menjadi ukuran apakah hubungan itu kuat atau lemah jadi bapak ibu sebagai pejabat administrator tentunya ke depan perlu berjejaring dengan berbagai stakeholder yang berkepentingan yang kira-kira berkontribusi terhadap suksesnya pekerjaan bapak ibu perlu dibangun jejaring kerja jadi dengan terciptanya jejaring ini menciptakan berbagai peluang kerjasama dan bapak ibu ingat bahwa jejaring atau kerjasama tidak selalu formal jadi bisa juga bersifat informal kadang-kadang mungkin bapak ibu juga punya pengalaman jejaring yang informal itulah yang malah solusi karena formal kadang-kadang tergendala oleh birokratis ya sebagaimana pemerintahan sekarang itu coba selihat banyak sekali kesepakatan-kepakatan yang terbangun dengan informal tetapi tidak ujuk-ujuk informal dia melalui proses interaksi proses berbagi ya jadi bapak ibu ada pun prinsip-prinsip jadi kita tadi juga harus paham bahwa network itu terbangun kuat tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip jaring apa itu timbal balik jadi saya dapat apa dia dapat apa jadi ada timbal reciprocity jadi network tidak terbangun kalau ada kalau tidak ada prinsip timbal balik kemudian saling bertukar jadi saling bertukar informasi kemudian ada kesamaan-kesamaan jadi bapak ibu bangunlah jejaring dimulai dari kesamaan-kesamaan dulu jadi kalau bapak ibu ketemu dengan orang jangan dibangkitkan ketidaksamaannya kesamaan-kesamaannya dulu dari kesamaan-kesamaan itu dibangun interaksi berulang dan itu akan dibentuk jejaring sosial dan akan terbentuklah sebuah jejaring kerja ini bapak ibu yang menarik beberapa aturan berjejaring ini adalah proses tahapannya jadi know like trust and buy jadi kita bapak ibu harus tahu dulu siapa aktor-aktor atau stakeholder yang akan menjadi teman bekerjasama jadi know dulu tahu setelah tahu ngobrol kesuka-suka hal-hal yang sama akhirnya menjadi suka setelah suka terbangun sebuah kepercayaan setelah percaya kita bebas saja kan bahkan kalau trust terbangun jadi gini bapak ibu saya terbiasa membuat definisi trust itu adalah sesuatu yang kita tidak memperhitungkan resiko jadi misalnya bu puspita minjam duit ke saya saya kena trust sama puspita saya pinjamkan saya tidak perlu perjanjian kontrak saya tidak perlu misalnya membuat saksi memanggil saksi karena ini kita sudah terbangun trust itulah yang sehingga kita memudahkan sekali lagi now apa kita sama-sama kita sebutkan pak now like trust and buy jadi itu adalah tahapan-tahapan aturan tapi ini bapak ibu bisa saja tidak apa namanya ini sifatnya jenerik saja bisa saja diantara now sebelum like itu apa dulu silahkan bapak ibu mendefinisikan jadi saya termasuk apa namanya fasilitator yang mengajak bapak ibu jangan suka menghapal jadi kalau menghapal itu serahkan saja mesin tapi bagaimana bapak ibu paham atau bagaimana pengalaman bapak ibu untuk mendapatkan pemahaman tentang jaring sosial begitu bapak ibu oke sampai disini ada pertanyaan oke kita lanjutkan sedikit lagi sebelum kita lakukan diskusi kelompok mengenai ukuran analisis jaring sosial bapak ibu tadi sudah lihat kan jaring sosial yang saya bangun di BPS itu ada jumlah aktornya jadi jumlah aktor itu mempengaruhi kualitas jaring itu semakin banyak aktornya artinya effortnya semakin kuat semakin besar kemudian centrality jadi satu jejaring kalau centralitynya memusat oleh satu orang itu tidak baik dia harus menyebar kemudian kepadatan artinya bentuk interaksi ini saya akan tunjukkan bapak ibu jadi ini adalah jejaring sosial kegiatan statistik di BPS jadi aktornya memusat di dimana di petugas-petugas BPS jadi memusat di petugas-petugas BPS jadi saat itu saya membandingkan bagaimana network di BKKBN bagaimana network di BPS ternyata ada yang menarik network di BPS itu memusat tapi network di BKKBN itu lebih menyebar seperti seperti tadi centralitynya network size-nya density-nya begitu ya jadi nanti silakan Bapak Ibu apa namanya membuat mapping terkait bagaimana jenis aktornya eh sorry maaf jumlah aktornya bentuk kepemusatan dan density-nya nanti kita akan petakan nanti kita akan diskusikan bentuk-bentuk yang mana yang paling efektif untuk unit kerja Bapak Ibu